Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du Para pemirsa share channel yang dihormati Allah dimanapun anda berada Alhamdulillah pagi hari ini kita bertemu kembali dalam acara Yas Alunak Seperti biasa dalam acara ini kita akan coba membahas beberapa pertanyaan yang masuk ke relasi kami Berkaitan dengan tema-tema fikih Kita mulai dari pertanyaan yang pertama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Dodi Irpan Nurdin Asal dari Purwakarta Mohon bertanya ustad Kan kalau kita tidak sholat di masa lampau Wajib kita kodok Nah gimana hukumnya Kalau kita masih punya kodok Kita melakukan sholat sunat Karena ada sebagian yang menyebutkan Haram mengerjakan sholat sunat Kalau kita masih punya kodok Mohon penjelasannya ustad Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik pertanyaan pertama tadi berkaitan dengan Bolehkah kita melaksanakan sholat sunat Padahal kita masih punya hutang sholat Sholat fardu Nah jadi kita punya hutang sholat fardu Di masa lalu kita pernah tidak sholat Kemudian akhirnya kita Dan kita belum mengkodoknya Belum mengganti sholat tersebut Nah apakah dalam keadaan kita masih punya hutang Sholat itu Kita dibolehkan untuk melaksanakan sholat sunat Nah disini ternyata Para ulama berbeda pendapat Apakah kita boleh melaksanakan sunat Sholat sunat Dalam keadaan kita masih punya hutang sholat fardu Nah sebagian ulama Hanafiah Ini mengatakan bahwa Makruh kita melaksanakan sholat sunat Padahal kita masih punya hutang sholat fardu Kecuali sholat rohatib Jadi kalau sholat rohatib Masih boleh Tapi kalau sholat sunat yang lain Makruh dilaksanakan Apabila kita masih punya hutang sholat fardu Yang belum kita kerjakan Ini menurut pendapat pertama Dari kalangan Hanafiah Pendapat yang kedua Dari kalangan syafi'iyah Ini membedakan Antara sholat yang ditinggalkan dulu itu Karena apa Kalau misalkan kita meninggalkan sholat dulu Karena ada uzur Maka ini boleh kita melaksanakan sholat sunat Tapi kalau dulu kita meninggalkan sholat fardunya Karena tanpa ada uzur Karena malas dan lain sebagainya Maka tidak boleh kita melaksanakan sholat sunat Sebelum kita mengganti sholat fardu Yang kita tinggalkan tersebut Ini menurut pendapat kedua Ini pendapat Ibn Hajar al-Hitami Mengatakan bahwa tergantung Jadi kalau kita meninggalkan sholat fardunya Karena ada uzur Maka boleh-boleh saja Kita masih boleh melaksanakan sholat sunat Tapi kalau meninggalkan sholat fardunya Karena tanpa ada uzur Kemudian kita belum mengkodoknya Maka belum boleh kita melaksanakan sholat sunat Sebelum kita menunaikan Atau membayar hutang sholat fardu Yang kita tinggalkan tersebut Karena hukum mengkodok sholat Yang kita tinggalkan karena tanpa ada uzur Dalam adat ini Menurut Ibn Hajar al-Hitami Ini adalah fawron Harus dilaksanakan secara sesegera mungkin Tidak boleh ditunda Tidak boleh mengerjakan sholat yang lain terlebih dahulu Sebelum kita membayar sholat Atau hutang sholat fardu yang kita tinggalkan Karena tidak ada uzur ini Ini pendapat kedua Kemudian pendapat dari Ibn Kudamah Al-Maklisi Beliau mengatakan bahwa Tidak diperbolehkan Dia melaksanakan sholat sunnah Apabila memang belum melaksanakan sholat kodok Jadi Ibn Kudamah tidak membedakan Baik sholat fardu yang ditinggalkan karena ada uzur Atau tidak Sebelum kita mengerjakan sholat kodoknya Sebelum kita mengganti sholat tersebut Tidak boleh kita melaksanakan sholat sunnah Melainkan kita kerjakan dulu yang kodoknya ini Jadi lebih diutamakan yang wajib daripada yang sunnah Ini pendapat Ibn Kudamah Karena dulu pernah Nabi itu ketika pernah kondak Meninggalkan beberapa kali sholat Tiga waktu sholat Nah tapi ketika Nabi mengkodok Langsung membayar tiga sholat tersebut Tanpa mengerjakan sholat sunnah Ini menunjukkan bahwa Kita lebih mendahulukan Untuk membayar kodok sholat Daripada mengerjakan sholat sunnah Nah ini pendapat ketiga Pendapat keempat dari kalangan Maliki ya Mengatakan Kalau misalkan kita sedang melaksanakan sholat kodok Kita sedang mengerjakan Misalkan kita meninggalkan Sholat fardu itu beberapa waktu Beberapa hari Kemudian kita kodok Maka selama kita mengkodok itu Kita tidak boleh melaksanakan sholat sunnah Tapi kalau misalkan kita masih punya kodok Masih punya hutang puasa Dan kita tidak melaksanakan kodok sholat tersebut Maka lebih baik sholat sunnah Daripada tidak sama sekali Jadi kalau kita sedang mengerjakan sholat kodoknya Misalkan seminggu Kita dalam seminggu ini sedang mengerjakan sholat kodok Maka selama seminggu ini Tidak boleh kita mengerjakan sholat sunnah Tapi lebih diutamakan Mengerjakan sholat kodok Daripada sholat sunnah Tapi kalau misalkan sholat kodoknya Mau nanti bulan depan aja Atau minggu depan aja Maka selama sekarang ini Maka dia boleh melaksanakan sholat sunnah Daripada tidak sholat sama sekali Sholat kodok enggak Sholat sunnah enggak Maka daripada enggak sama sekali Maka mendingan dia sholat sunnah Jadi kesimpulannya Dalam tiga madhab ini Dalam madhab Hanafi Makruh Makruh mengerjakan sholat sunnah Kecuali sholat sunnah rohatim Kalau kita masih punya hutang sholat Kemudian dalam madhab maliki Makruh Kalau sedang mengerjakan Sedang mengerjakan Kodok sholat Tapi kalau tidak sedang mengerjakan kodok sholat Maka boleh-boleh saja Kemudian yang madhab Ibn Hajar al-Hitami tadi Dalam madhab syafi'i Mengatakan Tergantung Kenapa dia meninggalkan sholat dulunya Apakah karena ada uzur Atau tidak ada uzur Kalau karena ada uzur Maka boleh dia melaksanakan sholat sunnah Tapi kalau tanpa ada uzur Dia dulu meninggalkan sholat Maka tidak boleh dia mengerjakan sholat sunnah Sebelum dia membayar kodok sholatnya Yang telah ditinggalkan Kemudian dalam Ibn Kudamah Dari madhab hambali Beliau mengatakan Tidak boleh mengerjakan sholat sunnah Sebelum dia membayar Hutang sholat fardu Yang pernah dia tinggalkan Dahulu Itu yang bisa saya jawab Mudah-mudahan bernafaat Baik pertanyaan kedua Berkaitan dengan Apakah ketika kita Di siang hari bulan puasa Menonton film porno Kemudian keluar air mani Apakah membatalkan puasa Atau tidak Nah ini Jawabannya begini Pertama Menonton film porno itu sendiri Adalah suatu Dosa Tidak boleh dikerjakan Apalagi Di bulan puasa Ini sangat Menegai kesucian bulan puasa Ini sesuatu yang haram Tidak boleh dilaksanakan Nah yang kedua Berkaitan dengan Bata atau tidaknya Apabila keluar mani Jadi pada dasarnya Kalau keluar mani Tanpa disengaja Misalnya karena kita mimpi basah Jadi di siang hari bulan Ramadan Kita tidur Kemudian mimpi basah Bangun-bangun Tiba-tiba keluar mani Nah maka Kalau air maninya keluar Tanpa disengaja Karena mimpi basah Ini ulama sepakat Tidak batal Karena orang ketika tidur Tidak bisa Mengontrol dirinya Tiba-tiba keluar mani Maka ini tidak membatalkan puasa Kalau karena mimpi basah Tapi Kalau 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 Karena disengaja Misalnya karena Masturbasi Onami Gitu ya Baik Dengan tangan dirinya sendiri Atau dengan tangan istrinya Maka ini Membatalkan puasa Karena air maninya disengaja Keluar air maninya Karena disengaja Ini membatalkan puasa Gitu ya Nah kemudian Kalau air maninya keluar Karena nonton film porno Nah sebetulnya Kalau Cuma nonton Cuma melihat Biasanya tidak keluar air mani Tapi keluarnya air madi Biasanya Jadi ini ada perbedaan antara air madi Dengan air mani Kalau air madi Itu Keluarnya karena Biasanya karena melihat sesuatu yang Apa namanya Merangsang Atau memikirkan sesuatu Maka ini Tidak membatalkan puasa Gitu ya Tidak membatalkan puasa Kalau yang keluar adalah air madi Nah Tapi kalau yang keluar air mani Nah air mani ini biasanya keluarnya karena ada Sentuhan gitu ya Karena ada Rangsangan Yang keluarnya pun dengan memunsrat Kemudian ada Rasa nikmat Nah ini air mani ini Biasanya karena Tadi masturbasi Atau hubungan jima Kalau karena Masturbasi dan onanik itu Itu tidak Membatalkan puasa Karena Kalau disengaja Tapi kalau tidak disengaja Karena mimpi basah Itu tidak Membatalkan puasa Dan Kewajiban Bagi orang yang mengeluarkan air mani tersebut Secara sengaja Dia hanya wajib Mengkodok saja Gitu ya Tanpa harus membayar kafarot Karena kafarot itu Hanya wajib bagi orang yang melakukan jima Atau melakukan hubungan suami istri Di siang hari bulan ramadhan Kafarotnya yaitu Membebaskan satu orang budak Kalau tidak mampu Dia harus puasa dua bulan Terut-turut Kalau tidak mampu Maka harus memberi makan 60 orang miskin Ini kafarot bagi orang yang jima Atau hubungan suami istri Di siang hari bulan ramadhan Walaupun tanpa keluar mani Tapi kalau orang yang keluar maninya Tanpa hubungan jima Karena misalkan tadi Karena ada onani atau maksud basi Di luar hukumnya yang haram Maka dia hanya wajib mengkodok saja Mengganti puasanya saja Tanpa harus membayar kafarot Termasuk juga orang yang keluar air maninya Mungkin karena nonton film porno Di luar tadi hukumnya yang haram Maka dia juga hanya wajib Membayar puasanya Tidak wajib membayar kafarot Ini jadi kesimpulannya Kalau keluar air mani di siang hari bulan puasa Karena disengaja Karena perbuatan kita sendiri Maka ini membatalkan puasa Dan harus mengganti puasanya di kemudian hari Tapi kalau keluar air maninya Tanpa disengaja Karena misalkan mimpi basah Maka ini tidak membatalkan puasa Begitu juga kalau yang keluar adalah Bukan air mani Misalkan air madi Atau wadi gitu ya Maka ini tidak membatalkan puasa Tapi kalau misalkan karena jima Atau hubungan suami istri Dia selain harus membayar kodok puasanya Dia juga harus membayar kafarot Yaitu tiga hal Memebaskan budak Puasa dua bulan Datuk turut turut Atau yang ketiga Kalau tidak mampu Maka yang ketiga adalah Memberi makan enam puluh orang miskin Allah wa' Subhan Baik itu yang saya bisa jawab Berkaitan dengan pertanyaan kedua, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan ketiga yaitu bagaimana kalau kita berpuasa di negara-negara yang pergantian siang dan malamnya berlangsung secara ekstrim. Artinya kadang-kadang siangnya 20 jam, kemudian malamnya cuma 4 jam. Atau sebaliknya, di musim panas dia siangnya sangat lama, tapi malamnya cuma sebentar, kemudian di musim dingin sebaliknya. Siangnya cuma sebentar, sedangkan malamnya bisa berlangsung sangat lama. Nah, berkaitan dengan puasa, bagaimana dia harus berpuasa? Nah, maka ada beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama, ada negara di mana dalam 24 jam itu terjadi pergantian siang dan malam. Walaupun tidak seimbang, siangnya sangat lama, malamnya sangat sebentar misalkan. Tapi dalam 24 jam, tetap ada pergantian siang dan malam. Nah, ini berdasarkan satu pendapat, yaitu pendapat dari Majumah Fikir Al-Islami dan Hai Akibarul Ulama di Saudi Arabia, di Mekah, itu mengatakan kalau dalam 24 jam ada pergantian siang dan malam, walaupun tidak seimbang, siangnya sangat lama, sedangkan malamnya sangat sebentar, maka dia tetap harus mengikuti perpindahan atau waktu di lokal tersebut, di negara tersebut. Jadi, walaupun siangnya panjang, dia tetap harus berpuasa selama siang tersebut. Misalnya siangnya 20 jam, maka dia harus berpuasa selama 20 jam, mengikuti jadwal waktu di negara tersebut, walaupun siangnya sangat panjang. Selama dalam satu hari itu, dalam 24 jam terjadi pergantian siang dan malam. Nah, tapi kalau misalkan ternyata di tengah-tengah, ya karena misalkan ada turis yang singgah ke negara tersebut, kemudian tidak sanggup melaksanakan puasa, karena siangnya terlalu lama, maka dia boleh berbuka dan diganti di kemudian hari, karena dianggap tidak sanggup. Tapi kalau orang yang sudah terbiasa, orang yang sanggup, maka dia harus berpuasa berdasarkan waktu setempat, walaupun siangnya panjang. Selama dalam 24 jam itu, terjadi pergantian siang dan malam. Tapi kalau misalkan dalam 24 jam tidak ada pergantian siang dan malam, artinya dalam 24 jam siang terus, atau misalkan malam terus, bahkan ada yang di beberapa negara itu, 6 bulan, atau pada saat musim panas, tidak ada malam, sedangkan di musim dingin, malah tidak ada siang selama 6 bulan. Maka ini nanti para ulama berbeda pendapat, apakah disamakan dengan negara terdekat yang waktunya normal, atau disamakan dengan waktu Mekah. Kenapa waktu Mekah? Karena Mekah itu disebut sebagai Ummul Kuro. Ummul Kuro itu adalah induk dari kota-kota. Qiblat itu adanya di Mekah, sehingga dalam puasa pun waktunya disamakan dengan Mekah, ketika memang suatu negara itu pergantian siang dan malamnya terlalu ekstrim. Nah ini pendapat kedua. Pendapat ketiga ada yang mengatakan disamakan waktunya antara malam dengan siang, jadi dianggap 50-50, 12 jam, 12 jam. Artinya kalau dalam 6 bulan itu tidak terjadi pergantian siang dan malam, dianggaplah siangnya 12 jam, malamnya 12 jam. Jadi tetap terjadi puasannya 12 jam saja, walaupun malamnya berlangsung selama 6 bulan atau siangnya berlangsung selama 6 bulan. Tidak ada pergantian siang dan malam. Tapi kalau pendapat dari Musofa Azarko, ini mengatakan, kalau memang di suatu negara itu pergantian siang dan malamnya terjadi sangat ekstrim, misalnya tadi siangnya 20 jam, malamnya cuma 4 jam, maka ini termasuk dalam keadaan yang luar biasa, keadaan yang tidak biasa, tidak lazim, sehingga tidak mengikuti waktu puasa di negara setempat tersebut. Tapi mengikuti waktu negara terdekat, yang mana memang pergantian siang dan malamnya itu normal, atau tadi disamakan dengan waktu Mekah. Jadi misalnya dia fajarnya atau subuhnya jam 3, terbit fajarnya jam 3 pagi misalkan, kemudian di Mekah orang berpuasa 15 jam, maka di negara tersebut dia wajib berpuasa selama 15 jam. Walaupun misalkan setelah 15 jam matahari belum terbenam, karena misalkan di sana matahari terbenam itu setelah 20 jam, maka dia boleh buka setelah 15 jam karena mengikuti waktu Mekah. Jadi ini pendapat Musafah Zarko. Walaupun ada pergantian siang dan malam, tapi kalau siangnya terlalu panjang, lebih dari 18 jam, maka dia boleh berpuasa mengikuti waktu Mekah. Yaitu misalkan kalau 15 jam, maka 15 jam juga puasanya. Atau misalkan di Mekah 13 jam, maka 13 jam juga dia berpuasa di negara tersebut. Walaupun misalkan matahari belum terbenam. Ini pendapat Musafah Zarko. Tapi pendapat dari Majma Fikih tadi, kalau masih terjadi pergantian siang dan malam dalam 24 jam, dia tetap harus berpuasa berdasarkan waktu setempat, walaupun siangnya sangat panjang. Tapi kalau misalkan tidak mampu, dia boleh berbuka dan dikodok di kemudian hari. Allah Ta'ala A'lam Biswa. Baik, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Baik, pertanyaan keempat. Bolehkah membayar zakat fitrah dengan uang? Ini memang pertanyaan yang sering ditanyakan setiap tahunnya, karena di bulan Ramadan kita mengeluarkan zakat fitrah. Apakah boleh dengan uang? Nah, di sini memang para ulama dari dulu memang berbeda pendapat. Pendapat jumhur ulama atau mayuritas ulama mengatakan, tidak boleh kita mengeluarkan zakat fitrah kecuali dengan bahan makanan. Tidak boleh dengan uang. Karena memang perintah Rasulullah SAW itu mengeluarkan zakat fitrah itu dengan bahan makanan. Bahkan Imam Ahmad ketika mendengar pertanyaan dari seseorang, bolehkah mengeluarkan zakat fitrah dengan uang karena ada orang berfatwa demikian? Kata Imam Ahmad, apakah mereka meninggalkan perkataan Rasul dan mengikuti perkataan si fulan? Nah, ini perkataan Imam Ahmad menunjukkan bahwa zakat fitrah itu harus menggunakan atau dikeluarkan dalam bentuk makanan, bukan dengan uang. Begitu juga dalam madhab yang lain, madhab syafi'i, madhab maliki. Itu sama-sama mengatakan, tidak boleh mengeluarkan zakat kecuali dengan yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW yaitu dalam bentuk bahan makanan. So'an min tamrin, satu so' dari kurma. Kalau dulu di zaman Nabi makanan pokoknya kurma, maka sekarang di Indonesia, maka itu beras. Sehingga boleh dikeluarkan dalam bentuk beras. Tapi tidak boleh dikeluarkan dalam bentuk uang atau nilainya. Lain halnya dengan madhab Hanafi. Dalam madhab Hanafi justru boleh mengeluarkan zakat dengan uang. Bahkan ini selain Imam Abu Hanifah juga ini pendapatnya Umar bin Abdul Aziz, kemudian Hassan al-Basri, kemudian Ato' dan lain sebagainya. Nah, tapi kemudian ada beberapa ulama kontemporer yang memiliki pendapat yang agak pertengahan. Contohnya misalnya Mahmud Syautud, salah seorang ulama Mesir mengatakan, kalau misalkan mengeluarkan zakatnya di desa, maka dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan. Tapi kalau dikeluarkan zakatnya di kota, maka boleh dengan uang. Kenapa? Karena kalau di desa, orang atau uang itu jarang beredar. Lebih banyak beredar adalah makanan. Buktinya, biasanya di desa-desa atau di pedalaman itu, orang bayar, ada dokter yang, apa namanya, tugas di pedalaman itu dibayar pakai bahan makanan. Pakai beras, pakai durian, pakai pisang, dan lain sebagainya. Kenapa? Karena di desa itu, di pedalaman itu, lebih banyak beredar makanan daripada beredar uang. Sehingga lebih mudah dikeluarkan itu dengan bahan makanan. Nah, ini sama seperti di zaman Nabi. Di zaman Nabi, dianggap bahwa kenapa harus makanan, karena yang banyak beredar di zaman Nabi itu adalah makanan. Sehingga lebih mudah untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk makanan, daripada dengan uang. Ini pendapat Mahmur Satu. Sehingga kalau di desa, itu lebih baik dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan. Tapi kalau di kota, di mana uang banyak beredar dan banyak pasar, sehingga orang bisa dengan mudah membeli makanan, maka boleh dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang, sehingga orang bisa membeli makanan dengan mudah. Tapi kalau di desa, di mana orang susah mencari pasar, susah mencari warung, dan lebih banyak beredar makanan, hasil panen daripada uang, maka tentu ini lebih afdol, atau lebih baik mengeluarkannya dalam bentuk makanan. Ini pendapat dari Mahmur Satu. Dan kemudian Dr. Yusuf Al-Qurtawi menambahkan bahwa kenapa di zaman Nabi, itu Nabi memerintahkan zakat fitrah dengan bahan makanan, karena di zaman Nabi itu, lebih banyak beredar makanan ketimbang uang. Sehingga lebih memudahkan kaum muslimin untuk mengeluarkan zakat dalam bentuk bahan makanan, dibandingkan dengan uang. Di berapa daerah zaman dulu itu, pasar hanya ada seminggu sekali. Bahkan di desa-desa sekarang, masih ada yang mana pasarnya itu hanya mingguan. Seminggu sekali. Maka kalau dikasih uang, itu harus menunggu seminggu agar bisa dia membeli makanan. Sehingga lebih menyulitkan kalau harus diberikan zakatnya dalam bentuk uang. Lebih afdol menggunakan makanan. Ini terjadi di masa Nabi, menurut Dr. Yusuf Al-Quradawi. Sehingga zaman sekarang, apabila banyak pasar, kemudian banyak beredar uang, maka boleh dikeluarkan zakatnya dalam bentuk uang. Ini pendapat Dr. Yusuf Al-Quradawi dan Mahmud Satur. Tapi kalau kita mengacu pada pendapat jumhurul ulama, mayoritas ulama dari kalangan syafi'iyah, kemudian madhab maliki dan madhab hambali, itu tetap harus dikeluarkan dalam bentuk bahan makanan, apapun alasannya, karena Nabi memang memerintahkannya dalam bentuk makanan. Dan so'an min tamrin, satu so' dalam bentuk kurma, bukan dalam bentuk uang. Ini pendapat mayoritas ulama yang dipegang oleh banyak kalangan di zaman sekarang. Lain hanya dengan madhab Hanafi tadi, yang membolehkan dengan zakat uang. Kemudian selain empat madhab, Ibn Hazm dari kalangan Zuhiriya juga melarang mengeluarkan zakat fitrah dengan makanan. Jadi selain tiga madhab, ditambah satu madhab, yaitu madhab Zuhiri, Ibn Hazm atau Zuhiriya, itu melarang atau tidak memperbolehkan zakat fitrah dikeluarkan dalam bentuk uang, tapi harus dalam bentuk bahan makanan, karena ini yang diperintahkan oleh Nabi Muhammad SAW. Baik, kita akan lanjut ke pertanyaan terakhir, yaitu pertanyaan kelima. Baik, pertanyaan kelima, kalau kita berbuka puasa, mana yang lebih kita dahulukan? Apakah kita buka dulu atau sholat maghrib terlebih dahulu? Nah, jawabannya adalah lebih afdol kita berbuka terlebih dahulu ketimbang kita sholat maghrib terlebih dahulu. Karena Nabi Muhammad SAW pernah mengatakan Umatku senantiasa dalam kebaikan selama mereka menyegerakan berbuka puasa. Dan Nabi pun memang pada kenyataannya itu selalu mendahulukan berbuka puasa sebelum melaksanakan sholat maghrib. Dalam riwayat, mengatakan Nabi Muhammad SAW itu Nabi itu selalu berbuka dengan kurma, kurma rutab. Jadi kurma yang masih baru dipetik dari pohonnya, yang masih basah, sebelum melaksanakan sholat maghrib. Fa'illam takun rutabat fa'ala tamarat. Kalau tidak ada rutab, maka Nabi berbuka dengan tamar, dengan kurma yang sudah kering. Fa'illam takun hasa-hasawat imet. Tapi kalau tidak ada kurma, maka Nabi meminum air. Jadi berbukanya dengan minum air. Sebelum melaksanakan sholat maghrib. Jadi lebih afdal kita berbuka terlebih dahulu, kita batalkan puasa kita, kemudian kita laksanakan sholat maghrib. Tapi memang bukan berarti kita berbukanya menghabiskan dua piring dulu, baru kemudian sholat maghrib. Karena kalau kita habiskan dua piring terlebih dahulu, kita makan dulu, maka keburu isya. Maka bukanya hanya sekedar untuk membatalkan puasa saja. Karena Nabi pun berbukanya dengan beberapa butir kurma. Tidak menghabiskan satu piring nasi goreng, atau satu piring rendang. Tapi hanya beberapa butir kurma, kemudian meminum air. Hanya begitu saja. Jadi lebih afdal kita membatalkan puasa terlebih dahulu, tapi bukan berarti makan makanan besar yang membutuhkan waktu lama, tapi cukup dengan membatalkan puasa, beberapa butir kurma, atau segelas air, kemudian kita laksanakan sholat maghrib setelah itu. Jadi lebih afdal bagi muazzin, yang di masjid-masjid itu ketika azan maghrib, dikasih waktu jarak antara azan dengan ikhomah itu, sekira-kira orang sempat untuk melaksanakan buka puasa. Beberapa butir kurma misalkan ya. Misalnya 10 menit lagi, baru kemudian dia ikhomah. Jadi jangan langsung, setelah azan langsung komat. Karena nanti orang tidak punya kesempatan untuk sholat berjamaah maghrib di masjid, karena harus berbuka puasa terlebih dahulu. Jadi lebih afdal, berbuka terlebih dahulu, sekedar membatalkan puasa, kemudian melaksanakan sholat. Tapi bukan buka puasa yang langsung makan besar, karena akan memakan waktu yang lama, sehingga nanti waktu maghribnya keburu habis. Itu yang bisa saya jawab. Jadi sudah selesai, 5 pertanyaan yang kita bahas pada episode Yes Aluna kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Sebelum saya tutup, saya ingatkan bagi pemirsa share channel sekalian, yang ingin bertanya, bisa mengerimkan video, ke nomor WhatsApp yang sudah tertera di layar kaca masing-masing. Akhirul kalam, saya mohon maaf atas segala kekurangannya. Saya undur diri dan berserta kru yang bertugas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!